selamat menikmati glikolisis, pemecahan gula memecah glukosa menjadi dua molekul virufat glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan memiliki dua fase utama yaitu fase investasi energi dan fase pembayaran energi pada fase investasi energi glukosa ini akan menggunakan 2 ATP yang kemudian menghasilkan 2 ADP plus 2 pospat pada fase pembayaran energi 4 ADP plus 4 pospat yang kemudian terbentuk menjadi 4 ATP 2 NAD plus plus 4 elektron dan 4 H plus yang kemudian menjadi 2 NADH plus 2 H plus dari fase investasi energi dan fase pembayaran energi ini menghasilkan 2 virufat plus 2 H2O neto glukosa menghasilkan 2 virufat plus 2 H2O 4 ATP terbentuk yang kemudian digunakan digunakan 2 ATP menghasilkan 2 ATP 2 NAD plus plus 4 elektron plus 4 H plus menjadi 2 NADH plus 2 H plus masuk ke dalam ketahapan glikolisis mengamati glikolisis dari dekat pada glukosa glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 pospat dengan bantuan enzim hexokinase pada tahap ini akan menggunakan ATP yang telah dilepaskan yang kemudian akan menggunakan ATP yang dilepas kemudian menjadi ADP setelah itu maka terbentuklah glukosa 6 pospat glukosa 6 pospat dengan bantuan enzim fosfo glukoisomerase akan menjadi fructosa 6 pospat kemudian setelah itu fructosa 6 pospat akan diubah menjadi fructosa 1,6 b pospat dengan bantuan enzim fosfo fructokinase dengan ATP yang kemudian menjadi ADP kemudian fructosa 1,6 b pospat akan menjadi gliseril dehidatiga fosfat dengan bantuan aldolase fructosa 1,6 b pospat juga akan menjadi dehidroxia seton fosfat dengan bantuan enzim aldolase dengan bantuan enzim isomerase dehidroxia seton fosfat ini bisa ke gliseril dehidatiga fosfat dan sebaliknya gliseril dehidatiga seril dehidatiga fosfat dengan bantuan aldolase fructosa 1,6 b pospat juga akan menjadi dehidroxia seton fosfat dengan bantuan enzim aldolase nah dengan bantuan enzim isomerase dehidroxia seton fosfat ini bisa ke gliseril dehidatiga fosfat dan sebaliknya gliseril dehidatiga fosfat ini juga bisa masuk ke dehidroxia seton fosfat atau menjadi dehidroxia seton 3 fosfat gliseril dehidatiga fosfat akan diubah menjadi 1,3 bifosfol gliserat dengan bantuan triosa fosfat dehidrogenase dan 2 fosfat pada reaksi ini 2 NAD akan diubah menjadi 2 NADH plus 2 H pada tahap 1,4 tahap ketujuh 1,3 bifosfol gliserat akan diubah menjadi 3 fosfol gliserat dengan bantuan fosfol gliser dengan 2 ATP yang kemudian menjadi 2 ATP 2 fosfol gliserat akan diubah menjadi 2 fosfol gliserat dengan bantuan fosfol gliseromutase 2 fosfol gliserat akan menjadi fosfo E0 virufat dengan bantuan enzim enolase dan 2 fosfol gliserat ini akan mengeluarkan 2 H2O fosfo fosfo enol virufat akan menjadi virufat dengan bantuan virufat kinase yang dari ADP akan berubah menjadi 2 ATP jadi hasil akhir dari tahapan glikolisis ini adalah 2 molekul asam virufat dengan 2 ATP dan 2 NADH yang perlu diperhatikan dari tahapan ini yaitu pada langkah ke-6 hingga ke-10 karena dari langkah ke-6 sampai ke-10 ini terjadinya 2 kali karena terbentuk 2 gliseral dehyde 3 fosfat dari pemecahan fructosa 1,6 bifosfat oleh karena itu 2 molekul gliseral dehyde 3 fosfat masing-masing akan menjalani langkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya anda reza akan menjelaskan siklus asam citrat dari dekat asetil koa menambahkan gugus asetil berkarbon 2 ke dalam oksaloacetat gugus yang berkarbon 2 itu adalah yang berwarna merah ini yang berwarna merah c ini ya lalu akan menghasilkan citrat lalu pada citrat diubah menjadi isocitrat melalui pembuangan satu molekul air dan satu molekul air ini akan masuk lagi yang akan menjadi isocitrat lalu isocitrat dioksidasi dan mereduksi NAD plus menjadi NADH kemudian senyawa yang dihasilkan akan kehilangan satu molekul CO2 CO2 ini ya akan kehilangan CO2 ini lalu CO2 ini akan hilang satu yang akan menjadi alpha ketoglutarat ini dia akan menjadi alpha ketoglutarat pada alpha ketoglutarat ini CO2 akan hilang lagi kemudian NAD plus direduksi kembali menjadi NADH dan molekul yang tersisa akan melekat pada koenzim A yang tersisa akan melekat pada koenzim A yang akan menjadi suksinil koA ini dia akan menjadi suksinil koA tetapi ikatannya tidak stabil lalu setelah suksinil koA maka koenzim ini akan digantikan oleh gugus fosfat setelah suksinil koA ini koenzim akan berubah menjadi gugus fosfat yang akan ditransfer ke GDP untuk membentuk GTP atau guanin tris fosfat pada guanin tris fosfat ini untuk menghasilkan ATP yang akan menjadi suksinat lalu suksinat lalu pada suksinat akan dioksidasi suksinatnya lalu dua hidrogen ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH yang akan menjadi fumarat lalu menjadi fumarat lalu pada fumarat ditambah molekul air untuk menyusun ulang satu ikatan-ikatan dalam substrat agar ia stabil lalu akan menjadi malat lalu dia akan menjadi malat lalu dia akan menjadi malat pada malat substratnya akan dioksidasi lalu NAD plus direduksi menjadi NADH dan membentuk kembali oksaloacetat dia akan membentuk kembali oksaloacetat dan ini akan terus berlanjut terus sampai dua kali karena NADH ada tiga disini kita hitung NADH ada satu dua tiga nah tetapi hasilnya nanti ada enam mengapa hasilnya enam karena siklus kreps berlangsung dengan dua kali ada perubahan energi bebas selama transport elektron nah disini ada rantai transport elektron dimana NADH selama diglikolisis itu ditransfer dari NADH ke flavoprotein atau FMN nah FMN ini disebut flavoprotein karena memiliki gugus prostetik yang disebut flavine mononukleotida kemudian dalam reaksi redox selanjutnya FMN kembali ke bentuk teroksidasinya dan menurunkan elektronnya ke protein besi sulfur kemudian di kompleks dua elektron ditambahkan melalui FADH2 dan dilanjutkan ke protein besi sulfur lagi protein besi sulfur ini meneruskan ke senyawa ubiquinone dan dikatakan senyawa karena ubiquinone merupakan molekul hidrofobi kecil yang dapat bergerak pada membran dalam transport elektron ini ubiquinone merupakan satu-satunya yang bukan protein melainkan dia senyawa molekul hidrofobi dilanjutkan lagi ke rantai sitokrom B dimana rantai sitokrom ini memiliki beberapa tipe yang masing-masing memiliki gugus hem pembawa elektron yang agak berbeda jadi tipe-tipe sitokrom ini memiliki masing-masing pembawa elektron yang berbeda diturunkan elektronnya sampai ke sitokrom A3 dimana sitokrom A3 ini meneruskan elektronnya ke O2 masing-masing atom O2 mengambil sepasang ion H plus dari larutan berair dalam sel untuk membentuk air jadi kesimpulannya rantai transport elektron tidak membuat ATP melainkan untuk memudahkan pengurayan energi bebas tinggi dengan melepas elektron dan H plus menjadi energi yang lebih sederhana atau diperkecil lagi agar mudah dikelola berikutnya ke kemiosmosis menggandengkan rantai transport elektron dengan sintesis ATP disini ada NADH dan FADH2 yang memproses energi tinggi melalui transport elektron sampai menjadi H2O di ujung rantai tersebut nah panah-panah kuning ini merupakan transport elektron yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya nah pada rantai transport elektron ini dibagi ke dalam 4 kompleks 1, 2, 3, dan 4 dimana kompleks yang memompah proton adalah kompleks 1, 3, dan 4 di FADH2 ini dia menyumbangkan elektron melalui kompleks 2 sehingga proton yang dipompakan lebih sedikit daripada pompa yang daripada elektron yang dipompakan oleh NADH2 kemudian ion H+, mengalir menuruni gradiennya memasuki saluran dalam stator yang ada di membran ion H+, memasuki situs pengikatan di dalam rotor untuk mengubah bentuk setiap subunit sehingga rotor berputar di dalam membran nah perputaran rotor ini menyebabkan tangkai internal berputar juga sehingga tangkai inti yang membentang sampai ke knop katalik ini mengaktifkan situs katalik pada knop sehingga ADP plus pospat dikatalis untuk menghasilkan ATP jadi selama kemiosmosis proton mengalir lagi menuruni gradiennya melalui ATP sintase dan ATP sintase memanfaatkan gaya gerak proton atau menggerakkan H+, kembali lagi melintasi membran untuk memfosforilasi atau memproduksi ADP dan membentuk ATP jadi transport elektron dan kemiosmosis bersama-sama menyusun fosforilasi oksidatif terima kasih